Intro Tanah di belakang ini akan saya beli berkali-kali lipat Sudah bangkrut, gak perlu rebutan masalah tanah seperti ini Seharusnya kamu itu sadar diri Betul itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah ya Allah Akhirnya aku bisa mendapatkan lahan yang sangat strategis Sekarang lahan aku sudah menjadi perumahan Dan perumahan ini sudah banyak terpesan orang Ya karena memang perumahan disini Satu kualitasnya sangat unggul dari segi bahan-bahan, jalan, suponya Juga deket sampai peta Sekarang 2 km juga sampai di peta Beruntung sekali aku bisa mendapatkan lahan disini Lahannya begitu bagus, begitu sangat strategis Dan sebentar lagi aku juga harus membeli lahan ini Karena lahan ini juga sangat bagus untuk aku bangun perumahan Tapi dengan catatan Ingat pajar Kamu tidak boleh membeli kepada petani dengan harga yang sangat murah Karena lahan itu sangat berharga bagi para petani Kalau misalnya aku membeli dengan lahan murah Maka sama saja aku mencari keuntungan yang sangat besar Di atas kerugian seseorang Aku tidak boleh berpikir picik dan aku tidak boleh berpikir kotor Aku harus berpikir jernih Aku juga harus berpikir secara keuntungan orang Dan tidak boleh memikirkan hal keuntungan aku saja Karena ini semua aku bisa mendapatkan perumahan sebagus ini Karena juga dari berkat doa-doa seseorang Aku coba lihat dari sekitar lahan disini Ada bambu Terus ada Sungai Mas lajar Lagi muka mana? Ini kebetulan aku ke rumah ponaan aku Terus aku kelihatan disana kok ada pria sendirian ngapain Tapi setelah aku lihat-lihat ternyata Ya mas Fajar Ya aku baru ingat sih kalau perumahan ini memang punya mas Fajar Jadi ya kebetulan saja kita ketemu Ini tumben-tumbenan biasanya Banovi juga lewat jalan yang sungai sana Ngapain lewat jalan yang sini ya? Iya kan kebetulan rumah ponaan aku tuh deket dijalannya Jadi aku lewat sini dong Jadi rumah ponaan Banovi di deket sekitar sini? Iya Aku kira Banovi di sini memang mau cari naaku Ehm 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 Sefajar sendiri disini ngapain? Oh ini masih Apa Survei-survei lahan Sekaligus survei perumahan yang udah jadi Rencananya sih Lahan yang di depan rumah ini Di perumahan Saya Mau saya beli juga Mau saya bangun Jadi cuman masih Orangnya kan masih negosiasi nih Masih belum jelas juga Deal apa enggak gitu loh ya kebetulan juga disini juga ada Bano jadi rencana Mas Fajar mau nambah lahan lagi nambah lahan, cuman nambah lahannya mau bangun rumah, cuman disini ini kelas-kelas yang memang agak tinggi sedikit jadi ibaratkan kalau ada kelas ekonomi menengah, ekonomi ke bawah ini ekonomi ke atas ya bisa juga sih bangun rumah bangun rumah untuk masa depan masa depan masa depan saya, cuman masih belum jelas siapa calonnya? Mas Fajar bukannya udah punya pacar iya punya, cuman ya tau lah sendirilah Banovi pacar saya gimana dikit-dikit belanja agak ragu, bukan aduh, mohon maaf ya bukan curhat cuman namanya juga laki-laki ketika bertemu dengan seorang wanita yang memang belanja terus itu agak takut sebenarnya kita kerja keras, sudah cari usaha cari uang, pontang-panting di jumur panas terik matahari kayak gini tiba-tiba yang di belakang juga bekerja ngomong-ngomong Banovi pake baju toska sekarang nih kayaknya cerah, oh iya Banovi mau kemana? mau keponakan kan? iya, aku mau keponakan iya lanjut aja, gak apa-apa yaudah aku mau kalau kelamanya agak agak iya, iya udah sekarang dulu ya mas iya, iya, iya iya, permisi iya, permisi bye iya, bye iya, bye aduh aneh normal gak ya? kenapa jantung aku ketemu sama si Novi? berhutang kencang kayak mau meledak kayak gini aku gak punya penyakit jantung kok aku masih normal? normal? apa iya? aku salting, aku jatuh cinta sama si Novi? enggak, 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 enggak ingat Fajar ingat Fajar aku ini punya pacar kamu punya pacar kamu gak boleh kecantor sama si Novi ingat Novi juga punya pacar aduh pikiranku ini kemana ya? kenapa aku ditirukan gini ketemu mas Fajar? aduh enggak, enggak, enggak enggak enggak, enggak enggak Novi mas Fajar kan udah punya pacar selalu dia akan berakhir terlalu tinggi tapi kalau kamu terlalu tinggi jatuhnya pasti sakit ya selama aja sih mas Fajar fitus sama pacarnya aduh, aduh pikiranku malah jadi gini sih datang lah kurang berani deh jadi orang laki-laki kok bukan sih masa cuma mau bilang mau ngobrol sama si Novi deg-degan kayak gini masa laki-laki kayak gini sejak kapan aku dekati wanita kayak gini biasanya kalau mau dekati wanita biasanya pede apa segala macam ini sekarang malah aku nunggu cuma mau ngobrol juga sama si Novi jantung juga gak bisa diprediksi nih gak bisa diajak kompromi bisa cuma ngomong sama Novi jantung udah kayak mau meledak kayak gini fokus sama lahan fokus sama lahan nih kalau bisa kayak gini bisa bingung gak tau arah barat rumah selatan nih fokus sama lahan fokus sama lahan kamu gak boleh pecah ingat wanita itu bisa menghancurkan wanita itu bisa merusak segalanya bro apa pak ini rumput tinggi banget bro ya bapak tanya sama aku pula ini gak tau lah yang punya bukan aku lah pak ini aku cuma mau nawarin lokasi yang ngepain pak ini kan kotor bro gini lho pak lokasi yang saya tawarkan ke bapak yang mana yang ini cocok atau gimana ini pak ini sampai ini ya sampai ke barat itu kurang lebihnya hampir 1 hektare kalau dari lokasi sini ya dro iya pak kalau aku perhatikan nih pakai kacamata syahrul ya ini kacamata pak iya gitu kacamata kacamata syahrul ini menunjukkan kalau rumah-rumah ini untuk orang yang kelas bawah dro kamu tau sendiri kan bapak itu miranya ke kelas apa atas nah VIP nah rumah itu oh iya rumah itu ya gak nampak pula tadi pak saya tunggu dulu itu rumah depannya itu maksudnya iya kan ada jalan terus pinggir jalan itu ya pak iya rumah yang pinggir jalan itu kalau dari kacamata saya itu sangat cocok kalau dijadikan tempat usaha saya kok cocok kan disana itu orangnya elit-elit semua yang jelas mereka bakalan datang ke hiburan malam mereka sudah punya uang sudah punya kehidupan yang mapan jadi mereka butuhnya apa lagi kemungkinan kalau disana refreshing ya pak nah butuh hiburan kan nah saya disana mau bikin usaha hiburan hiburannya itu berupa nah kalau kafe itu kan masih biasa kafe diskot nah mall gak sih pak mall kalau mall kayaknya udah banyak ya udah banyak kalau disana itu lebih cocok ke hiburan malam pokoknya yang cewek-cewek sama bapak-bapak suka nongkrong gitu betul juga idinya tapi pak kok pak hand drop ibu vira masalah kontraktor sudah sejauh mana kalau masalah kontraktor kemarin itu 50% sudah berjalan bapak sudah ada menuju lokasi dan kemarin itu sore udah ada di tempat tapi sisanya masih belum oh itu saya mau gak mau harus segera diurus ya pokoknya targetnya ini kan dalam jangka waktu satu bulan ke depan proyek yang sebelah sana itu harus segera selesai oke oke pokoknya itu harus segera beres ya saya usahakan pak untuk kemungkinan seminggu udah selesai hmm boleh 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 dan untuk kalian berdua iya pak saya kasih tugas khusus apa itu apa itu pak nah rumah yang depan itu iya depannya lagi lahan kosong itu gimana caranya kalian berdua harus dapet tanah itu kalau kalian dapet rezeki kalian berdua ini bakalan up aduh up pula bertambah gitu pak bertambah dua kali lipat aduh biasanya 10 juta bisa 100 juta ya satu miliar pak sudah yuk sekarang kita ke sana oke langsung cek lokasi pak cek lokasi strategis banget ya pak emang tempatnya iya cepat lah pak pelan-pelan oh iya lupa pak tembak agak rapun itu ya agak lama ya pak jalannya iya biasa panas sekali ini bapak ini bapak ini lahannya lahan apa ini buka dulu apa ini pak buka dulu biar nampak lahannya yang lebih bagus daripada yang tadi itu pak wah wah kalau lahannya seperti ini kita semua bisa cuan lebih banyak betul itu pak betul itu pak soalnya ini tempatnya udah dekat perkambungan elit juga ya ya terus kalau misalnya lihat dari perumahan di sekitar sini ini menunjukkan kalau orang-orang sini orang-orang yang udah berat dengan berduit lahan di sebelah sini bisa kita jadikan sebagai tempat hiburan betul itu pak tapi ngomong-ngomong itu depan kayak orang gila siapa itu ya coba kamu nah ini kan sebenarnya masalah ngurusin lahan itu kan urusan kamu Hendro iya pak terus beresin tuh mau dihajar oke oh enggak mau menanya ya iya bertanya dulu sana dah pak pak komisi pak woy oh iya perkenalkan saya dari PT Jaya Mamara oh Jaya Mamara iya Jaya Mamara ini saya mau nanya yang punya ini punya bapak mohon maaf iya maksud bapak bertanya tentang lahan ini ada apa ya iya ini saya mau beli lahan ini soalnya untuk masalah uang pak gampang pastinya bapak itu banyak tiwanya kalau dijual ke saya tapi bukan saya sih yang mau beli buat saya sih pak oh iya 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 berarti bapak juga mau beli lahan ini seperti saya juga gitu sama sip 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 bos ada saingan juga yang mau beli ternyata dia bukan orangnya bos ternyata dia juga mau beli juga lah disini macam pula dia Sahrul Kamu masih belum kapok saingan sama saya Ternyata kamu pimpinan PT Jayamara Siapa lagi Hajar pak Eh Fajar Seharusnya Kamu itu sadar diri Betul itu Sudah bangkrut Seharusnya gak perlu Rebutan masalah tanah seperti ini Sahrul Info dari mana kamu bilang saya bangkrut Perumahan disini kamu gak tau siapa yang bangun Perumahan ini perumahan aku Justru aku mau beli lahan ini Karena berdempetan dengan perumahan aku Yang jelas meskipun ini lahan Sudah dibeli kamu Kamu mau masuk lewat mana Jalan masuknya aja udah sama aku udah milik aku Gini Fajar gini Yang jelas dia memang ngayal Dari kemarin kemarin sudah menunjukkan seperti itu Gini Fajar Berlomba-lomba untuk memperoleh sesuatu itu Itu tidak baik Nah Daripada kamu kalah di tengah jalan Betul itu Lebih baik kamu mundur sekarang Betul gak Betul gak Rul Kamu ini gak pernah kapok saingan sama saya ya Kamu sampai bawa bodyguard segala lagi Ingat Berapa lahan Berapa proyek yang kamu sudah saingan Dan sudah saingan sama aku Dan kamu tidak pernah menang sama aku Ingat Kamu itu tidak pernah bermain Kamu bukan kelas ku Kamu bukan level ku Kamu bukan untuk berkompetisi sama aku Ingat Kamu sudah kalah berkali-kali Udah keok Jangan sampai kamu keok lagi Hanya untuk mendapatkan lahan seperti ini Eh Fajar Itu Saya kemarin itu bukan kalah Tapi mengalah sebagai pemenang Dan sekarang Saya datang langsung Untuk berhadapan sama kamu Aku ini bingung sama kamu Kenapa kamu tidak mencari lahan di tempat lain Kenapa harus lahan di sini yang kamu cari Lahan lain banyak Kenapa harus lahan di sebelah perumahan Aku yang kamu mau beli Seharusnya Kalau kamu bertanya seperti itu Nah Dua karyawan saya ini Seharusnya kalian tidak diam Begitu saja Nih Hadapi Mungkin bayarannya kurang Eh diam Gini 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 aja ya Apa Kalian berdua ini dibayar berapa Sama Pak Sarul Saya bayar dua kali lipat Enggak mau Enggak mau Pastinya kau nipu pula Wajar Wajar Satu bulan bisa 100 juta 200 juta kau Kamu nih jangan ngayal ngimpi Di Soko berapa kamu sama bosnya Mana ada di Soko Tak ada di Soko ini Bos kamu mungkin Bos kamu juga ini Belum tentu mendapatkan Satu bulan omset 100 juta Kamu aja masih apa Asisten atau apa nih Kamu ikuti saya Kalau misal gajimu 3 juta Saya kasih tiga kali lipat Ah Gak percaya aku Libi percaya sama bos aku Yang keren ini Emang dia bingin saya bos Dia gak punya cuma bisanya Dia gak punya karyawan Dia aja sendiri Apa Ini sudah Meskipun saya gak punya karyawan Apa harus saya bawa karyawan Hanya untuk men-survey lahan Seperti bos kalian Ya pastilah Harus ada bodyguard karyawan Harus ada yang nemenin Jadi biar dia Sama mereka dong Masa Seorang bos hanya mau men-survey lahan Mau mencari lahan Minta temani dengan karyawan Kalau bukan untuk sombong Ingat Harusnya karyawan-karyawan seperti kalian Yang tahu tentang mengenai harga lahan Itu harusnya bos kalian Kalau bos kalian mengajak kalian Ada something Something Sesuatu disini Ya gak mungkin Gila Hajar bos Hajar bos Hajar bos Seharusnya yang menghajar ini Kalian berdua Cuma gini Davhajar Kamu tahu sendiri tadi kan Dua karyawan saya ini Sekalipun kalian mau gaji Berapa kalipun Mereka tidak mau Karena mereka semua Sudah sadar diri Kalau saya sendiri Bisa menggaji Berapapun yang mereka mau Betul gak Iya bos Mantap bos Tapi ini aneh ya Sesuai dengan statement Bapak Sarul Selaku bos PT Jaya Mama Mara Masa seorang bos disuruh Untuk menghajar Saingannya sendiri Harusnya Asisten dan karyawan-karyawannya Yang menghajar saya Kenapa harus bosnya Yang harus disuruh Kamu gak cukup dibayar Bukan gitu Gini Fajar Sekarang ini Dilihat dari sisi Tampilan Kamu ini datang Kesini sendirian Dan saya ya Bersama Karyawan-karyawan saya Jadi otomatis Sebagai seorang Bos Tentu tidak mungkin Berhadapan Terlebih dahulu Kecuali Dua karyawannya Terlebih dahulu Seperti itu Fajar Dan Saya mau bilang Kalau masalah lahan Di belakang ini Saya sudah turun tangan Jadi Lebih baik Mulai sekarang Kamu gulung tikar saja Tidak perlu berusaha Untuk Dapetin ini tanah Karena Saya Bakalan Ngasih sesuatu Tanah di belakang ini Akan saya beli Berkali-kali lipat Biasanya 100 juta Sampai Satu M Dibeli Dibeli Sibah bos Aku ini Bisa bos Tongkosong Nyaring bunyinya Terima kasih Tidak ada di sini Terus Tidak ada di kantor kamu Kata sekretaris kamu Kamu ada di sini Iya sayang Kebetulan Aku juga survei lahan Aku mau bangun perumahan yang baru Kamu dari mana Aku bawa belanjaan Banyak sekali sekarang Dari mall Dari belanja Aduh sayang Bukannya kemarin kamu sudah belanja Kenapa sekarang harus belanja lagi Namanya juga cewek Kamu bisa-bisa Ini namanya pemborosan sayang Bisa-bisa kamu sekarang Gak punya rumah Eh Fajar Siapa nih Oh Ini Ini pacar aku Nolong dulu Eh mohon maaf Kurang-kurang tak mau juga Sama pesaku Ya sudah ya sudah Sayang Aku mau gila sesuatu Sama kamu lain kali Kalau misal aku ketemu Dengan teman aku Kamu jangan bawa belanjaan kayak gini Terus Kalau misal kamu sudah belanja Satu bulan sekali Kamu jangan belanja setiap hari Ya biar tahu lah Mereka-mereka kan Kamu banyak duitnya Bukan begitu caranya Untuk menghambur-hamburkan uang Sayang Mencari uang itu susah Jadi harus benar-benar Dihemat Ditabung Untuk masa depan kita Untuk menikah Ya sudah Ya sudah Ya sudah Kamu jangan kayak gini Kalian berdua Malu aku ada sih Di depan-depan Kamu Kamu tuh harus diet sekarang Kamu tuh sudah gembrot Kalian berdua Ke Mereka berdua Eh ke mereka berdua Eh bos Kok linglong Bentar Bentar bos Kok linglong Nihat Yang Badannya besar Gini-gini Kok sampai Diam kamu diem Aku perhatikan tadi itu Itu cewek bagus banget Pasti bos Tapi bentar bos Bos nih kayaknya Kalau saya lihat-lihat Pengen deketin dia gak sih Iya kan Iya kan Kamu pengertian sekali Kamu pengertian sekali Dia itu temen SMA Oh temen SMA Makanya aku dari tadi diem Kok aku kayak pernah Lihat anak itu Jadi Misalkan bos mau deketin dia Aku bisa Ke rumahnya Buat Kenalin bos sama dia Nah Ide yang sangat Bagus itu Fira Nah Aku kasih tugas Buat kamu sekarang Bang Fira Tugasnya kamu adalah Ya datang ke cewek itu Pokoknya gimana caranya Dah terserah kamu Yang penting Dapet dia Saya ini bisa dapet Bisa punya pacar Seperti dia Atau dia aja Bukan seperti dia Tapi memang Punya pacar dia Oke Saya kasih kamu Tips Ada tipsnya dong Kalau masalah tips Tenang Gaji kamu Akan saya tingkatkan 25% Waduh 25% Iya Waduh banyak banget ya itu Banyak kan Ya udah Pokoknya kamu harus Segera Lakukan itu Dan untuk kamu Pak Hendro Tugas kamu Entry ini kan enak Itu belakangan Lahan ini Gimana caranya Harus Kita dapatkan Oh betul Kalau kalian berdua Berhasil Saya kasih 25-25 Mayan kan Mantep banget itu Pak Bos Sudah yuk Sekarang kita Lanjut berjalan Kelihatan pak Kelihatan lah Mau ditenten apa pak? Boleh Udah sampai sayang Sayang jangan lupa ya Belanjaan aku Tolong dulu Kan Iya Perasaan Ngambek Terus Ya sabar Sayang Kan masih mau diambil Iya Iya Masih Kocar kacir nih Loh Sayang Kamu lain kali Jangan belanja Kayak gini Ini pemborosan Namanya Kok kamu baru sekarang sih Bilang kayak gini Kayak gini nih ya Aku buatkan penampilanku Biar kamu tuh Tidak malu Di depan temen-temen kamu Di depan karyawan kamu Justru aku lebih malu Ketika aku mempunyai pasangan Yang kerjanya cuman Shopping 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 Dan belanja 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 Aku lebih senang Kamu tuh sibuk Mempersiapkan pernikahan kita Sibuk mempersiapkan segalanya Sibuk mempersiapkan Punya anak Kamu tuh harus Mempunyai kegiatan positif sayang Apa sih Perusahaan kamu tuh banyak Terus kalau semisal banyak Hanya mau dihabiskan Untuk uang-uang belanja Seperti ini Hah Buka Udah lah Kamu nih Pelit banget sih Jadi cowok Aku bisa cari cowok Yang lebih kaya Dari kamu Maksud kamu Kamu mau putusin aku Ya Kalau kamu Perhitungan gitu Sama aku Yaudah Oke Kalau semisal Kamu mau putus sama aku Nih Tas kamu Aku juga merasa Gak cocok sama kamu Sudah Ntar lagi Aku sudah dapet cowok baru Kok tenang Aku bisa cari cowok Yang lebih kaya dari kamu Yang lebih banyak duitnya dari kamu Astagfirullahaladzim Awas kamu misal putus dari aku Ingat ya Aku juga sama kamu Itu karena perjodohan orang tua kita Sudah sana pergi kamu Ih cowok pelit banget sih Apa kamu bilang Jadi cowok pelit banget sih Udah kamu sana pergi Ngapain masih diem disitu Kamu masih bilang aku pelit Iya lah Jadi cowok tuh jangan perhitungan Gak mikir apa Eh Gak udahlah sana pergi Ingat ya Revin Semua belanja yang kamu beli Dari kemarin Dari baju kamu Sampai sepatu kamu Sendal kamu yang seperti itu Itu aku yang beli Kamu masih bilang pelit Kamu masih bilang pelit Kamu harusnya bersyukur Eh Revin Kamu tuh badan gembrot Kamu tuh harusnya bersyukur Dapet aku Kamu aja Pergi sana Pergi sana 勝 Keem Perdil Ya siapa ya? Aduh Kamu masa gak kenal sih sama aku? Engga, emang kamu siapa? Pirat, temannya sama kamu Oka, Wafiri, apa kabar? Baik-baik, eh kamu kok Sekarang udah penampilannya udah gini ya Iya bisa aja sih kamu Kenalin juga, ini temennya Rekan kerjanya, si Stephen Hendrock Jadi gini Ya gimana? Maksud kita kesini itu Tujuannya bos kita itu Yang ganteng yang tadi kamu ketemu itu Yang mana sih? Yang tadi itu pake kacamata hitam Yang ketemu sama pacar kamu? Hah? Oh waktu kalian bahas-bahas tentang Lahan? Ya aku inget, emang kenapa? Dia itu mau deketin kamu Iya royal gak sih? Royal banget pastinya Royal banget ke ceweknya Maupun ke kita aja Royal banget Yang benar Mau bukti? Aduh Aduh gak ada lagi Sudah 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 Penting royal Royal Oke gak apa-apa Kamu gak punya pacar kan? Lah kan aku baru putus Barusan Oh baru putus Iya barusan itu loh Kebetulan banget Iya Bagus, bagus, bagus Berarti emang jodoh kali ya Mungkin, iya pasti Ya udah Jadi Berarti Kamu mau aku aja ketemu sama dia mau gak? Kapan? Besok sih ya Besok Kalau bisa sekarang Sekarang aja gak apa-apa Ya biar aku siap-siap dulu Iya biar siap-siap dulu Oke dah Jadi Aku panggil bos aku dulu Abis itu ke kamu Atau bernah chat dulu biar enaknya Gak usah kita langsung ketemuin aja Gak usah ketemu aja Iya Diserah kalian deh Nanya gimana Nanti hubungi aku aja ya Oke 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 Sekarang otw ke pos Otw ke pos Ayo bener Oh ya aduh Jangan ngasih siap Lupa pulang Eh nanti jangan lupa Eh nanti ya di jalan Oh ya Nomor kemana? Oh ya nih Aduh HP kemana lagi? Gak catet aja nih Oke Nanti aku kasih nomor Oke bye 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 Hati-hati ya Oke Alhamdulillah Udah puas jalan-jalannya? Alhamdulillah 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 Gimana sih Kok bisa belepatan kayak gitu Terlebat senang Ha? Senang ha? Iya Oh ya Belanjanya aku yang ambil ya Gak usah gak usah Wajib ini Ah mas Saya yakin kamu yang mengambil Bisa gak? Udah-udah senang kan? Nah Sekarang Belanja mingguan udah Belanja bulanan udah Untuk kamu juga udah Kamu ini juga sebenernya aneh sih Harusnya Dimana-mana ketika aku pacaran sama wanita Ketika aku juga mempunyai mantan dulu Ini bukan flashback ya Aku gak mau bandingin kamu dengan mantan aku Cuman Jangan Jangan Jarang aja aneh Ketika habis belanja Istrinya Atau si wanita Yang membawa Belanjanya Harusnya kan aku Dimana-mana aku tuh Yang harus bawa belanjanya ini Dulu aku pernah tuh Pacaran sama si Donald Bebek tuh Sama mantan tuh Ya Tiba-tiba Sayang cepetan dong Ayo duluan dong Ayo Bukain dong Jadi Emangnya kenapa Kalau misalkan Cewek itu bawa belanjaan sendiri Tau ini belanjaannya Aku sendiri kan Ya enggak aneh aja Harusnya kan Cewek itu dimana-mana manja sama seorang laki-laki Karena laki-laki itu bekerja memang untuk wanita Cuman pada waktu itu kan aku masih pacaran tuh Masih belum tunangan Masih belum menikah Juga Masih belum jelas Statusnya gimana Tapi dia udah minta-minta sama aku Minta rumah Minta belanjaan Harus begini Harus setiap hari shopping Kalau setiap hari shopping Bisa habis gigi aku semuanya Ya kamu tau sendiri kan Didikan orang tua aku tuh seperti apa Jangan ikan itu Aku baru lulus S1 aja Aku sudah dipegangi perusahaan Bayangin dong Aku yang gak ada pengalaman Tiba-tiba aku disuruh pegang perusahaan Yang memimpin banyak karyawan Iya 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 Oh iya Gimana dengan mobil baru kamu Kamu suka aku belikan mobil seperti ini Ya sebenernya aku pakai mobil yang lama gak parah Jangan mobil yang lama Yang merah itu Itu buat aku untuk ke proyek Kalau mobil yang putih ini Itu buat kamu Buat kamu kantor Terus rumah ini Rumah ini juga buat kamu Jadi aku belikan memang khusus buat kamu Buat keluarga kita Kalau memang misalnya ada rezeki lagi Lebih baik kita beli tanah aja Gak usah besar-besarin rumah Karena rumah cukup berdua Kalau tanah bisa kita bangun buat usaha Investasi Buat masa depan anak kita Dan kita berdua Ya Jadi kalau menurut aku pribadi Jadi rumah ini sangatlah cukup dan sangatlah nyaman Yang penting tergantung dari Kita Ya Mobilnya taruh sini aja ya Sebentar lagi kan lu juga mau keluar Ya kita masuk dulu sayang Ya ayo Oh sebentar 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 Sayang Sayang Aku mau masuk dulu ya Kamu mau minum apa? Eh Fobi Atau air bodi aja Hmm Minum apa ya? Di kulkas kayaknya ada telur bebek deh Kamu buat jamu aja Terus Ada pepaya Biar aku juga jamu kuat Jadi kita Tempur rudalnya biar tambah joss Ya Oke Alhamdulillah Ngerti banget sih Kalau kayak gini nih Jadi semangat bekerja Semangat bekerja Untuk belanjain istri Untuk penuhi kebutuhan istri Juga tidak lupa Memenuhi kebutuhan Eee Batinia suami Hmm Coba sandainya aku dulu ya Kalau misal aku menikah dengan seorang wanita Yang mempunyai sifat seperti itu Jadi keinget sama Donald bebek Gimana kabarnya ya? Apa dia pacaran sama orang lain? Apa yakin? Ketika dia pacaran sama orang lain Pacar barunya bisa memenuhi kebutuhan dia Soalnya kan kebutuhan dia sangatlah banyak Sehari aja dia belanja bisa sekitar 5 juta, 3 juta Oh sudah sebulan 3 Wih 90 juta Hasil proyek 3 bulan Hasil proyek 4 bulan Bisa habis terhadap dia Sangatlah pemborosan Sayang kamu memang sendiri Hah? Oh jamunya cepet banget sih Hah? Kamu gak sabar tumpur sama aku? Ya apaan sih? Ya enggak siapa tau kamu Udah siap Iya Masih panas Kita siap bercocok tanam gitu Aku minum ya Bismillahirrahmanirrahim Udah yang kuat Menjarap Masih kamu bisa sayang sayang Alhamdulillah Masih ada sisa Tau sini dulu Hmm Kok agak sedikit Ini ya Agak sedikit Berbeda Kurang madu ya Ya Karena madunya udah tinggal dikit Salah Karena madunya ada di kamu Ayo tempur yuk Sayang Ayo udah Ayo 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 Masuk Masuk Kemana sih si Hendrol ini kok Belum dateng Padahal saya kan udah Tidak sabar mau ketemu sama si Revin Nah ini Drol Drol Oh ya Kesini Jadi gini Saya ini ada keperluan sama kamu Drol Iya apa perlunya pak? Kan kemarin kamu sudah sukses Membereskan lahan itu kan Ya Terus Meskipun itu gagal gak apa-apa Drol Saya ini sekarang Kesini Kesini aja pak Kayaknya ada mobil nanti Teberak pula saya pak Saya ini sekarang lagi butuh Uang Drol Butuh uang Gak banyak kok Cuma sedikit Kenapa? Punya uang berapa? Di ATM saya sisa 20 juta pak Gimana? 20 juta gak apa-apa Drol Saya mau pinjem dulu Drol Gini Kalau misalnya kamu ngasih pinjaman Nanti uang kamu itu Bakalan saya Dua kali lipatkan deh Saya ganti Gimana? Sudah pak Tapi diganti ya pak ya Kamu masa ragu sama bosmu sendiri Ini 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 Bentar passwordnya ini 1 sampai 20 pak ya 1 sampai 20 apa Iya pak 1 sampai 8 kan? Bukan soalnya dipanjangin Ya sudah Pokoknya kamu Setelah ini Kamu urusin lagi tuh Tanah yang kemarin itu Kan kemarin masih gagal ngelobi tuh Iya pak Pokoknya gimana pun Caranya supaya Tanah itu Selesai kamu lobby Nanti kalau misalnya Dapet itu tanah Uangnya Aku Bagi rata sama kamu dah Oke siap Tapi jangan lupa Diganti pak ya Tenang Kalau masalah utang sama saya Beres Pokoknya Tugasmu sekarang Kamu Membiarkan saya pergi dulu Soalnya saya ada keperluan sama si Reven ini Buat Jalan-jalan Oke oke Yaudah saya pamit dulu pak ya Ya sudah Hati-hati ya Ya pak Halo sayang Ih enak banget sih Gak apa-apa Eh Mas ngomong-ngomong Udah dua bulan ini Kamu kok tetep pakai motor AC sih Tetep pakai motor Iya Oke tunggu dulu Kamu kan tahu sendiri Aku ini paling anti banget gitu loh Naik motor Sebenarnya Kalau kamu nanya Aku pakai motor ini Karena ini memang merupakan hobi aku sendiri Kamu tahu Di rumah aku itu Kamu tahu sendiri kan Rumahku itu Besarnya seperti apa Iya Tau Nah Di rumahku itu Kan Kalau kamu tahu sendiri Kalau mobil itu Ban cuma ada berapa coba Ada empat lah Ada empat kan Nah Aku di rumah itu Punya sesuatu yang Rodanya itu ada enam Ih ngayal banget sih kamu tuh Beneran Kamu gak percaya Dari saking Kayanya aku itu ya Mobil aku aja itu Rodanya sampai enam Kamu tahu itu apa Apa Delman Ih bercanda mulu sih kamu nih kerjaannya Delman Kamu tahu sendiri Di luar tuh panas Iya Nanti kulit aku tuh nanti Jadinya warna hitam gimana Nanti kamu Malu keluar sama temen-temenmu Kamu nih gak ngerti banget sih jadi cowok Kalau masalah Mobil Aku bisa kok beliin kamu Cuma Karena Kan sekarang ini Kita berdua mau berencana mau shopping-shopping Yaudah yuk sekarang kita berangkat Nunggu apa Shopping-shopping Tapi malu loh mas Kalau cuma Ya kita jalan kemana-mana Naik motor Kalau ketemu mantan-mantan aku gimana Kamu tahu sendiri kan Mantan-mantan aku tuh banyak engek mobil Iya yang kemarin itu kan Si Fajar itu kan cuma naik mobil Mobilnya itu pun juga biasa Aku di rumah yuk Punya banyak mobil Dan Aku sama motor Emang sudah hobi sayang Jadi kalau Mau maksa mau pakai mobil itu Sekali aja Lebih baik pakai motor aja Yaudah yuk sekarang Udah deh Kalau mau shopping Iya yuk Berangkat sekarang? Emang? Buat duit banyak Kalau uang ya Kalau cuma buat shopping ya tetap ada Yaudah yuk Oke Cik dulu Ih Nungin dong Susah banget Kenapa? Ih Yaudah Udah yuk Udah ya Udah Sudah Cik dulu Wah lama banget sih Panas tau Tunggu dulu Santas Yuk Kamu kau gitu Terada semua kemana Terang kamu Ternyata kita belanja shopping Sayang-sayang Ini mobil siapa? Ini berdiri depan kayak gini nih Mengganggu banget nih Tidak 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 Bisa Masih Rumah ini ya yang Iya Kamu kan janji sama aku mau beliin aku rumah ini Rumah ini nanti akan aku beliin buat kamu nanti kok Terus kayak Coba kamu lihat Dari penampil Eh si Kamu lihat mobil itu? Eh Bentar Itu kok kayak mobil mantan aku ya Tapi kalau Si Mantan kamu itu Tapi kalau dari mungkin mobil itu Sudah laku ke yang punya rumah ini Aku ya Kalau masalah rumah Jadi ada yang nempatin kan Ya kalau rumah ini ada yang nempatin Gampang sayang Aku bakalan beliin kamu rumah yang lebih gede daripada ini Itu kan mobil mantan kamu yang kemarin itu kan Dan aku yakin Mobil ini pasti udah dijual Mantan kamu itu Sekarang udah bangkrut Jadi dia sudah tidak mungkin akan tinggal disini Tapi ini Mobil ini mengganggu sekali Ini mobil siapa sih ini Jangan-jangan yang punya rumah ini Kita langsung masuk yuk Oke Weh mas Sepada Apa-apaan sih? Kamu lagi gak puas Kamu nyanyiin aku Kamu ngapain disini? Kamu ini Sudah Mobilnya udah dijual Terus sekarang Pura-pura yang Punya rumah ini Sentiwara apa lagi yang kamu buat ini? Maksud kamu ini apa Sarul? Belum puas Dari awal Dari persaingan pekerjaan Persaingan mendapatkan wanita Kamu masih belum puas Mau nyanyiin aku Ini lagi Donald Bebek Kalian kok saling kenal? Jadi gini sayang Kamu nih gimana sih? Hei Sarul Kamu kalau punya pacar Itu kasih makanan udang Kasih makanan wortel Kamu gak inget Ketika aku memang berbincang dengan dia di perumahan Di proyek aku Yang aku berbutuhan Dan kamu datang membawa belanja Dan kamu minta kenalan Ini minta kenalan nih sama kamu nih Tapi kamu menolak Justru kamu yang kenal dari mana? Aneh nih makan udang dong Yang cerdas Oh berarti kamu saingannya Babang Syahrul Ya untung Pemilik kamu ya sayangnya Ya dia sudah bangkrut Dia sekarang itu Dari mobilnya aja Udah nampak disini kan Jadi bisa aja mobilnya dia Sekarang udah dijual Ke pemilik rumah ini Dan sekarang Mendaftar jadi Sopir Ya bisa jadilah Mas itu Mobilnya itu menghalangi jalan mas Jadi lebih baik mobil itu Dimasukin ke dalam Mas 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 Jadi itu dipindahin Sarul Sejak kapan kamu Manggir aku mas Eh Kamu jangan Jalan di sana Itu buntu ya nggak ada rumah lagi ini rumah terakhir ya jadi wajar dong kalau aku memarkir mobil aku di depan sana karena memang gitu kamu nih ngada-ngada deh ngada-ngada kamu bilang ngada-ngada kamu yang ngada-ngada kamu datang ke sini tidak sopan ketuk-ketuk pintu kamu buka gertapa permisi di dalam kejar gini aja deh Fajar kamu itu tidak perlu menyembongkan dirimu kalau sudah kaya atau apa kamu itu sudah jauh dibandingkan saya ini juga ngapain sampai sepatu naik di atas di luar saya itu bisa ke sini gara-gara motor mobil itu ada di pinggir jalan seharusnya mobil itu di jangan di taruh di pinggir jalan seperti itu mobil punya suami saya dan punya saya kamu mau apa ini tuan rumahnya saya ini dia ngebela si Fajar cukup ya asal kamu tahu ya donal bebek kamu juga sarul kamu kamu nggak kebalik Nudhu aku bangkrut Nudhu aku bangkrut yang bangkrut itu kamu proyek kamu kamu jual sama siapa aset kamu kamu jual sama siapa tanah kamu eh kamu diam ya nanti aku ketapel kamu betul rasa kamu jangan ngomong ya sudah dengerin kamu jual sama siapa tanah kamu lahan-lahan kamu semuanya ya kalau itu kan Pak Hendro semuanya yang ngurus saya sekarang kan sudah Fajar jadi gini aja ya Fajar apa-apa kamu sudah bangkrut yang beli aset kamu tuh aku semuanya Sarul aku semuanya yang beli Iya kamu harus tahu eh bentar-bentar berarti kamu sudah ada punya apa-apa pantasan kamu dari dulu juga bawa motor terus ya soalnya yang dibonceng kayak kamu karung beras jadi harus pagi motor kamu tuh diem jadi kamu selama ini bohongin aku sebenarnya udah udah mending kita putus aja deh eh sayang kamu mau kembalikan kebapakan sini ini kan nyawa aku stress banget deh ini matang kamu ini donald bebek udah udah lah Sarul kalau semisal kamu nggak mampu bersaing sama aku udah jangan pernah untuk bersaing sama aku aku juga nggak mau saingan sama kamu kalau memang mau bersaing bersainglah secara ketat sportif profesional jangan main sikut-sikut belakang pacar aku kamu sikut dengan eming-eming uang bang sekarang apa buktinya habiskan uang kamu gara-gara siapa gara-gara dia ya bener jadi saya mau minta apa minta nomor pekerjaan sama aku mau minta maaf Fajar jadi kalau ini memang rumah kamu saya mau minta maaf Fajar kamu sampai keringat dingin kayak gitu apa mobilnya itu minta tolong dipindahin aja Fajar biar saya bisa pergi kamu bisa lewat di pinggir pinggir mobil aku mobil itu luas terus di sana juga buntu sekarang ada tutupan ajatan barusan aku lewat pas aku lewat itu ditutup makanya aku parkir di sini karena nggak mungkin orang mau seliuran di sini kamu juga percuma mobil aku pinggirin kamu juga percuma nggak bakal nyampe ke sana tutup sana udah mending Sarul sudah pelajaran masalah ini kamu jangan pernah bersaing dengan orang yang mah belum mampu kamu saingin kalau memang mau bersaing bersaing secara suportif ya bawa nih karung keras ya sayang yuk kamu bisa panggil sayang udah-udah nanti kamu ditinggal kamu kalau pacaran sama dia ujung-ujungnya kamu pulang sisa daleman Sarul ah gangguan ya iya jadi mungkin dia diiming-imingin untuk beli rumah segala macem ini kan juga kemarin rumah baru aku beli ini kan memang rumah juga udah di-expose kemana-mana media sosial terus masalah Instagram WhatsApp semuanya story-story telegram semuanya Facebook semuanya di-share jadi yang duluan beli tuh aku ya mungkin sama Sarul diiming-imingin kayak gitu makanya dia tuh mau makanya dia datang ke sini ya harusnya si Sarul tuh harus sadar diri kalau misal dia menikah dengan wanita seperti itu pulang-pulang dia paling pakai color nah yuk ganggu aja ganggu orang bercocok tanah ada aja siang bolong kayak gini selamat menikah selamat menikah selamat menikah